ya pun tapi memang tidak ada buktinya itu cuman katanya Muhammad si Nabi cabul itu oke saya terima lagi-lagi Anda menghina oh saya nggak menghina Muhammad memang cabul Pak itu memang fakta menghina Bapak gimana sih orang yang kawin bolak-balik bukti Pak itu bukan bukti Bapak tahu kati bukti enggak jangan jawab dulu ke jangan nanya dulu kalau belum jawab Oke kalau kalau Anda tidak kalau Anda tidak mau menerima biar pertanyaan-jawabannya iya tapi itu bukan bukti Anda tanya sama-sama ilmuwan dimanapun ya oke oke apa yang bukti kata-kata buktinya enggak ada itu bukan bukti empiris Bapak harus ngomong dulu Oh iya tidak terbukti saya cuman bisa menjawab dari aku tapi Bapak juga ada buktinya itu cuman katanya Muhammad si Nabi cabul itu oke saya terima lagi-lagi Anda menghina Oh saya nggak menghina Muhammad memang cabul Pak itu memang fakta menghina Bapak gimana sih orang yang kawin bolak-balik pertanyaan saya begini pertanyaan saya begini ya Anda harus menjadi laki-laki loh Mas ya tuh saya kok menjadi laki-laki Bapak mau tunjukkan titik saya Pak saya laki-laki Pak saya laki-laki Dengar dulu jangan bilang jadi laki-laki saya tengah sudah laki-laki Pak sudah itu bukti pada titiknya kan adalah orang yang membuang diri karena mulut Anda Oh bukan itu saya rame yang muter-laki kalau anda itu laki-laki dengerin saya dengerin saya dengerin saya dengerin saya ya kalau anda laki-laki Anda tidak akan lari dari Indonesia dengan kalimat-kalimat dan mulut Anda seperti ini Oh saya lari dari Indonesia gunung peyang saya lari dari Indonesia Pak saya dari waktu Indonesia sudah begini Pak gaya saya Pak ngapain saya lari dari Indonesia saya disini itu punya misi Pak saya disini kuliah Pak bos bos berani nggak anda naik seperti ini posisi anda di Indonesia Ustadz-ustadzmu saya tantang pak kok anda melebar ke sana lo kok melebar ke sana Bagaimana Bapak mengatakan Islam biadab hei bos sadar bos Anda tidak berada Indonesia bos pantas aja anda bicara Pak suka-suka dari saya waktu di Indonesia itu bukan laki-laki dari waktu saya di Indonesia saya sudah bilang Islam itu agama biadab Pak lah pernah nggak anda live kayak gini bos pernah saya saya live YouTube baru bulan Januari kemarin baru bulan Maret saya tanya apa anda jawab apa jawaban anda pernah atau tidak ada hubungannya antara live dengan saya menjadi laki-laki saya terlahir punya titik ini masalah mulut anda menunjukkan bahar anda bukan laki-laki Oh enggak ada enggak ada hubungannya bertanya urusannya urusannya aja sekarang bapak jawab aja nih eh kalau depan sekarang saya ngerang ada bukti orang Islam banget kamu debat putar-putar karena nggak bisa jawab kalau kemana-mana saya tidak pernah bodohin kamu ya kamu orang pintar Mas ya kamu orang pintar Mas aku orang bodoh sekarang saya tidak bisa menjawab saya tidak bisa menjawab nah intinya nggak bisa jawab untuk meyakinkan Bapak ya saya tidak bisa menjawab untuk meyakinkan Bapak sekarang saya minta jawaban Bapak bukti Tuhan anda apa ini tidak tadi kan Bapak nggak kalau anda jawabnya gitu anda harus buktikan dulu atau saya meyakinkan saya tunggu sampai meyakinkan Oke saya tunggu mau setengah jam saya kasih waktu setengah jam nih setengah jam nih sampai setengah jam saya kasih waktu nih buat jawab ya saya tidak bisa menjawab sekarang pertanyaan balik nah gitu dong apa coba buktinya bahwa langit dan bumi itu yang ciptakan Tuhan saya Pak awul-awul gimana sih Bapak tanya mengapa dong kok kamu tanya aja nggak bisa kok tanya mengapa dong Pak saya tidak pernah goblokin anda karena anda orang pintar gitu loh Pak saya goblokin anda karena saya ngajarin anda harusnya kayak Pak Jendral tadi tanya-tanya mengapa jadi sayang saya pahami agama kalian mengaku kasih walaupun kalian nggak punya agama paham Pak di dalam kasa karena anda itu Kristus bukan pengakuan kalian kalian hanya mengikut Kristus bagus coret agama di dalam KTPmu Bos Oh saya di Eropa nggak ada kolom agama Pak cuman di Indonesia aja ada diskriminasi makanya diwajiban kolom agama di Eropa Tuhan nggak ada kolom agama makanya ketuhan yang maesah patut anda coret kalau anda mengakut tidak beragama kok ketuhan yang maesah dicoret bagaimana sih nggak ada hubungannya Tuhan dengan agama Pak agama-agama Tuhan Tuhan itu terusnya yang diturunkan adalah agama Bos nggak ada itu kadangannya siapa itu kadangannya orang Indonesia Indonesia Pak nah itulah masalah kamu mau mencoba memaksakan keadaan Islam itu masalahmu orang Indonesia makanya kalian tertinggal jadi kamu tidak beragama tidak ada hubungannya Tuhan dengan adanya jangan memaksakan Islam bukan agama karena itu memang agama Pak Islam itu memang agama bagus betul berarti tidak beragama itu apa definisi tidak beragama itu apa definisi tidak beragama itu nggak tahu Anda ada yang punya agama Anda yang harus jawab dong afiliasi agama itu tentu larinya ke Tuhan berarti Anda tidak bertuahan bos salah ngawur Bapak ini beragama itu bukan bertuahan beda goblok kamu belajar sama usat-usat NO itu pinter itu kamu tanya agama sama bertuahan itu beda kamu belajar sama Gus Dur lagi eh mas jangan ngomongin Gus Dur kasian Gus Dur mas kamu tanya sama kurai Sihab ke masih hidup tuh nah kurai Sihab yang diomongin Gus Dur yang diomongin Gus Dur dan kurai Sihab lah yang membuat kalian makin sesat dari kekhapiran nah berarti kurai Sihab sesat ya betul mau tahu sesatnya kalian semua orang Islam di Indonesia kurai Sihab sesat ya tanya dong kenapa saya nggak mau tanya nggak penting karena dari dulu saya kasih tahu enggak saya nggak mau kasih tahu mengatakan kamu kafir kurai Sihab mengatakan kamu tidak kafir sesat bos ya kurai Sihab kafir ya kurai Sihab kafir jadi dia mengatakan dia kafir dia sesat dia berseberangan dengan Allah dia mengaku Islam dengar tuh ya orang Islam di Indonesia ya cari seterusnya itu tidak pernah menghina kamu tentang Almaida 72 itu adalah penghinaan kepada orang Kristen Pak lho kamu tahu ayatnya kenapa kamu tahu dong kamu berkata orang yang mengatakan Yesus adalah Tuhan adalah kafir kan kurang aja keadaan pengkhianatan itu Muhammad apa yang saya ngomong itu apa yang saya ngomong dari tadi kamu bacain Almaida 72 kamu tahu Almaida 72 bunyinya apa nggak kelihatan bodohnya ini saya katakan Allah yang berbicara kok Allah yang berbicara siapa bilang Allah berbicara itu yang bicara kamu pernah lihat Allah kamu nggak itu Muhammad yang berbicara apa goblok kamu kok Allah yang bicara nggak ada Allah bicara sama Muhammad itu Muhammad yang bicara dengan orang Islam ini saya bicara berkata ya Tuhan saya berkata ya Tuhan saya berkata ya kalian katakan kitab suci itu pembunuh itu pembunuh sudah berbeda Pak Paulus ketemu Yesus dia nggak bunuh lagi Muhammad ketemu Allah jadi pembunuh Pak itulah hebatnya Tuhan saya Pak Paulus ketemu Yesus jadi Paulus dia nggak pernah bunuh orang lagi Muhammad ketemu Jibril langsung jadi biadab tukang kawin Pak belum ketemu Jibril Muhammad nggak tukang kawin nggak suka bunuh orang Pak kok ngocel lagi kamu dari tadi dijawab ya kai Yasmin aja nggak punya jawab ditanya buktinya Allah aja nggak bisa jawab kok eh eh lari lagi kok lari lagi kita balik ke topik buktinya Allah Islam ada apa kan nggak ada kan salah nggak kamu nggak salah saya nggak salah Pak saya bener Pak saya karena kamu salah ngatakan menghina kamu nggak bisa jawab Muhammad bilang bahwa kita ini orang kafir kami orang kafir kan Muhammad biada Pak penghinaan kamu bilang sama Muhammad jangan hina agama kami maka saya akan berhenti untuk bicarakan agama kamu loh yang ngatakan Muhammad bicara siapa bos kamu paham nggak kamu paham nggak definisi kitab suci kamu paham nggak definisi kitab suci kitabmu nggak ada sucinya Pak kitabmu itu bener-bener saya kan udah katakan kekafiranmu lah yang mengatakan keadaan ini nah itulah penghinaan Pak itulah penghinaan Pak agama itu menghina agama saya agama itu menghina agama saya jadi pantas lah saya katanya nggak punya agama sekarang punya agama aduh gimana sih kan katanya orang Kristen di Indonesia harus punya agama kan katanya dipaksa tadi gimana sih kan dipaksa makanya agama saya kan dipaksa sama agama kamu saya kan pakai definisinya kamu tadi agama jadi agama bisa dipaksa ya loh nyatanya di Indonesia dipaksa semua kok loh loh gimana nyatanya di Indonesia kita dipaksa kok jadi beragama dipaksa kekasian loh di Indonesia itu dipaksa Pak beragama Pak boleh nggak kalau agamanya dikosongin coba tanya kamu sama menteri agama itu karena sama pahlawan tapi kalau ditanya saya nggak boleh lah nggak boleh agama itu dipaksa kalian diadab sama orang Islam siapa bilang agama dipaksa inna dina indah lahil Islam ada nggak kata Kristen di kitabmu bos ada bos oh banyak waduh banyak kamu pasti mengatakan pengikut Kristus loh bukan Kristen Kristen itu artinya pengikut Kristus Kristen itu bahasa Yunani pak hih hihihi Kristen itu artinya pengikut Kristus loh kenapa nggak dipolong KTPmu agama pengikut Kristus